ini meskipun kecil tapi hasilnya banyak karena kemarin ada yang tidak percaya kalau hasil madu di kota kecil ini banyak bisa kita panen 2 minggu sekali karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel info lebah trigona kali ini kita akan sedot madu kelulut langsung dari sarang yang sudah produksi ini yang akan disedot salah satunya nanti sarang yang kotak kecil kotak kecil itu sudah disedot 2 kali sekarang umurnya kurang lebih 20 hari jadi kita akan melihat berapa hasilnya berapa liter kita akan coba nanti karena panen sebelumnya kotak kecil tersebut bisa menghasilkan minimal 2 botol atau 500 ml kali ini kita akan lihat berapa mililiter sekali dipanen kita langsung ke tempatnya ini kita akan memanen karena musim corona kita baju sesuai OSOP untuk pemanenan madu kelulut agar madunya steril jadi kita menggunakan baju khusus untuk manen ini efek dari virus corona jadi setelah sesuatunya harus steril kita sudah menggunakan baju gunakan sarung tangan jadi semuanya harus steril jadi semuanya harus steril ini madunya tidak tersentuh oleh tangan jadi untuk kebersihannya lagi genisnya lebih terjamin gunakan sarung tangan karet sarung tangan sarung tangan sudah terpasang peralatannya sudah disiapkan ini alat sedotnya menggunakan penyedot galon air galon oke kita lanjut kita mulai memanen di kotak kecil yang sudah tidak asing lagi kotaknya ini umur 20 hari yang sudah biasa kita panen kita akan lihat sarungnya dulu penuh sarungnya jadi musim corona manennya harus steril pakai baju komplet sesuai SOP sebelum kita sedot kantong-kantong madu itu dilobangi dulu ini madunya umur 20 hari ini koloninya sehat banyak kita bisa dilihat di dorongnya ini bajunya sudah ada kantong depannya seperti kantong kanguru baju ini pun sudah saya review di video sebelumnya kalau yang belum nonton silahkan nonton di link di atas sarangnya penuh bisa dilihat kotaknya kecil sekali tentu kalau yang sudah subscribe channel info lebat trigona ini kotak ini sudah tidak asing lagi karena sudah sering dipanen meskipun kecil tapi hasilnya banyak karena kemarin ada yang tidak percaya kalau hasil madu di kotak kecil ini banyak bisa kita panen 2 minggu sekali karena ada kesibukan jadi pemanennya jadi molor 20 hari baru dipanen lagi disampingnya juga lok baru masih belum dirapikan baru dibuat kotak nantinya juga akan dirapikan ini keuntungan baju ini kita tidak perlu lagi megangin penyedotnya tinggal disimpan di kantong kantong madu eh botol madu dengan mesin sedotnya bisa langsung disimpan di kantong baju kanguru bisa juga disebut baju kanguru karena memiliki kantong kangurunya di depan tidak jangan sampai itu ada yang dekat carang ya ada dekat telur selamat menikmati 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 selamat menikmati